Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Karena saya gak tau nih kalian kira-kira dengerinnya kapan ya Tapi mudah-mudahan sih pagi ini ya Karena sebelum kita mulai perkuliahan Saya harap kalian sudah bisa sedikit mempunyai gambaran Apa sih tentang konsep kebutuhan aktivitas itu Jadi ya, sekarang kita akan melanjutkan lagi materi kita Tentang konsep kebutuhan aktivitas Yang dimana kebutuhan aktivitas ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia Kebutuhan dasar manusia yang untuk manusia hidup Menjalankan kegiatan sehari-hari Manusia harus melakukan aktivitas Oke, disini juga kita akan mendiskusikan mengenai pastinya Sebagai seorang perawat adalah asuhan keperawatan pasien Dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas Jadi, kita akan tau ada banyak pasien-pasien yang mengalami gangguan kebutuhan aktivitas Nah, bagaimana tuh, apa faktor-faktornya Kemudian gimana dampak pasien yang pada terjadi mobilisasi dan lain-lain Itu akan kita discuss pada materi ini Akan dijelaskan Oke, nah definisi aktivitas Aktivitas itu adalah suatu keadaan bergerak Dimana manusia memerlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan Ya, jadi setiap hari kita bergerak Dari kita bangun, kita kemudian makan Kemudian kita, kalian belajar Saya bekerja menyiapkan materi pembelajaran Kemudian ada yang mencari nafkah di luar Semuanya akan melakukan aktivitas Nah, aktivitas ini didefinisikan sebagai suatu keadaan bergerak Jadi memang kita itu bergerak idealnya Secara standar normal manusia itu akan melakukan aktivitas Yaitu dia bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Oke, selanjutnya Mobilisasi Mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas Jadi kalau orang yang mobile itu dia bisa bebas bergerak Kemudian mudah dan teratur Jadi ada, tidak butuh usaha terlalu keras Tapi dia juga bisa dengan mudah Kemudian teratur, ada polanya Nah, tujuan dari mobilisasi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat Jadi memang kita itu harus melakukan mobilisasi Sehingga kita itu bisa memenuhi kebutuhan hidup Nah, individu normal yang mengalami tirah baring akan kehilangan kekuatan otot sekitar 3% sehari Nah, pada orang-orang yang sakit, kadang dia mengalami apa namanya tirah baring Apa sih tirah baring itu? Tirah baring adalah kondisi orang yang hanya bisa bed rest, hanya bisa tiduran Nah, pada orang-orang yang hanya bisa tiduran Itu apabila kita tidak melakukan intervensi apapun Dia akan kehilangan kekuatan otot Bisa sampai 3% dalam sehari Nah, inilah makanya concern perawat itu Kenapa kita harus memiliki perhatian terhadap mobilisasi Karena kalau kita tidak melakukan intervensi Maka dia itu akan kehilangan kekuatan otot Bisa sampai 3% dalam sehari Oke, kemudian manfaat aktivitas dan mobilisasi Pertama, tubuh menjadi lebih segar ya Jadi tubuh menjadi lebih fresh gitu Kalau kita beraktivitas, kalian bisa bedain ini aja Orang yang rajin olahraga dengan orang yang jarang olahraga Itu tentunya sangat mempengaruhi kesegaran tubuhnya Karena orang yang rajin olahraga, dia tolus ototnya itu baik Ototnya sudah biasa kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi Sehingga tubuhnya menjadi segar Kemudian juga mobilisasi bermanfaat untuk mengkontrol berat badannya Jadi berat badannya menjadi lebih stabil Nggak gemuk banget, nggak kurus banget Jadi mobilisasi sangat bermanfaat untuk mengkontrol berat badan Kemudian merangsang peredaran darah Jadi kan kita tahu kemarin kita sudah belajar yang di fluid and balance Jantung itu sebagai pompanya Nah bagaimana supaya jantung ini tidak bekerja terlalu keras Nah kita beraktivitas Jadi aliran darahnya itu lancar Dari pompa jantung ke seluruh bagian tubuh Kemudian juga mengurangi stres dan juga relaksasi Kemudian mobilisasi juga pastinya memperlambat proses penyakit Kenapa bisa memperlambat proses penyakit? Karena ketika orang mobilisasi, peredaran darahnya lancar Sel-selnya menjadi sehat Nah itu pastinya akan tubuhnya menjadi lebih kuat, lebih sehat Dan penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung Penyakit DM itu akan lebih terhindar Kemudian juga untuk aktualisasi diri Gimana maksudnya aktualisasi diri? Pada orang-orang yang bisa mobile, bisa melakukan apa saja dengan keinginan dia Tentunya dia akan menjadi lebih pede gitu loh Beda contoh mudahnya lah ya Misalnya orang mengalami kecelakaan lalu lintas Ketika kecelakaan itu sebelumnya dia bisa naik motor, bisa mengendarai mobil gitu Nah tiba-tiba kecelakaan itu menyebabkan dia cacat gitu loh Harus pakai kursi roda Nah ketika dia cacat pastinya itu akan mempengaruhi harga diri dan citra tubuh dari pasien tersebut Dan kemudian manfaat penting lagi dari mobilisasi pada anak Terutama itu adalah merangsang pertubuhan Jadi anak-anak itu sangat butuh mobilisasi ya Jadi untuk yang punya adek-adek ataupun akan di rumah itu harus dirangsang Jadi permainan anak-anak yang banyak lari, banyak berpindah tempat, banyak aktivitas bergerak Nah itu sangat bagus karena itu akan merangsang pertumbuhan supaya dia tinggi badannya maksimal Mencegah terjadinya stunting atau pendek Dan juga dia bagus untuk semua organ-organ sistem tubuhnya Oke kemudian gimana sih cara kerja mekanik tubuh itu Ini a simple, a very simple way menggambarkan kontraksi otot ya Jadi ini masih yang penjelasan simpelnya, nanti kalian akan belajar lebih dalamnya di KMD Jadi pertama itu ada membran seraput otot atau yang biasa disebut dengan sarkolema Nah sarkolema ini mengandung ribuan myofibril Nah dari myofibril ini ada filamin aktin dan filamin myosin Nah filamin aktin dan filamin myosin ini saling berikatan yang menjadi bridge Bridge itu jembatan ya Menjadi cross bridge dan yang hasilnya akan terjadi kontraksi otot Jadi otot itu akan kontraksi relaksasi, kontraksi relaksasi Nah itulah bagaimana kira-kira mekanika tubuh kita berkoordinasi untuk otot kita itu bergerak dan melakukan aktivitas Nah kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi aktivitas Ada banyak faktornya disini ada diklasifikasikan menjadi beberapa Pertama atropi otot Nah atropi itu tadi yang dijelaskan pada bisa terjadi pada pasien-pasien yang tirah baring Jadi dimana didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika otot itu menjadi mengecil Bisa karena tidak terpakai dan pada akhirnya serambut otot diinfiltrasi dan diganti jaringan fibrosa dan lemak Jadi pada pasien-pasien terutama yang stroke ya penurunan kesadaran yang ada di ICU gitu loh Kita harus mencegah terjadinya atropi otot ini Jangan sampai ototnya mengecil Karena memang berdasarkan ilmu kita tahu ketika otot itu tidak digunakan Dia bisa mengecil sampai 3% per hari Nah pada pasien yang stroke karena pasien yang tidak sadar Nah ini adalah tugas perawat untuk mencegah terjadinya atropi otot Kemudian ada lagi namanya nekrosis Apa sih nekrosis? Nekrosis itu adalah jaringan mati Jadi jaringannya itu benar-benar sampai mati ya Maksudnya harusnya kan sel itu hidup ya Nah ini jaringan mati bisa terjadi karena trauma atau iskemia Dimana proses regenerasi otot sangat minim Nah kalau terjadi nekrosis pastinya orang tidak bisa mobilisasi gitu Sama dengan atropi otot juga ketika terjadi atropi otot Otot yang mengecil pastinya mobilisasinya kemampuannya akan sangat berkurang Nah ini kenapa atropi otot dan nekrosis sangat mempengaruhi mobilisasi Kemudian ada lagi namanya kontraktur Nah kontraktur itu adalah keadaan tulangnya itu sampai tidak bisa digerangkan Yang kaku gitu loh kontraktur Nah anak tulang itu menjadi kaku Nah itu akan menyebabkan body mechanic Jadi tadi kan kita sudah belajar Apa namanya Kontraksi otot itu normalnya seperti apa Nah pada kontraktur body mechanicnya itu terganggu Jadi kalau misalnya sampai Biasanya ini pada keadaan dia sudah atropi ototnya dibiarkan Kemudian sendi-sendinya juga tidak ada dilatih Nah itu bisa sampai menyebabkan kontraktur pada pasien Selain itu apalagi sih faktor yang mempengaruhi mobilisasi dan aktivitas Pertama tingkat perkembangan tubuh Nah iya usia Tadi kan yang sudah saya bilang pada anak-anak pastinya tulang-tulangnya Kemudian sistem tubuhnya itu akan lebih mudah untuk beregenerasi Akan lebih mudah untuk dia mengganti Kalau misalnya patah tulang pada anak-anak dengan patah tulang pada lansia Pastinya proses penyembuhannya akan lebih cepat patah tulang pada anak-anak Beda pada lansia yang ketika sistem tubuhnya itu sudah tidak berkembang secepat anak-anak Kemudian juga kesehatan fisik Nah seseorang dengan penyakit ya Kalau orang sudah ada penyakit gangguan kardifaskuler, respirasi Nah tentunya itu akan mengganggu pergerakan tubuh Makanya kita harus mempunyai sistem tubuh yang sehat Sehingga kesehatan fisiknya juga bagus Kemudian nutrisi ya Jadi keadaan nutrisi ya Nutrisi yang kurang Terutama kalau terkait dengan mobilisasi atau aktivitas ini terkait vitamin D Kalau dia kurang asupan vitamin D Tentunya tulang-tulangnya akan kurang bagus Mudah patah Kemudian juga ada bisa penyakit osteoporosis dan lain-lain Jadi pastinya untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi dan aktivitas yang bagus Dibutuhkan juga nutrisi yang baik Jangan sampai juga kayak makannya kurang Ya tentunya dia akan jadi lemes Jadi aktivitasnya juga tidak maksimal Kemudian kelemahan dan kelelahan otot Jadi orang-orang ketika ototnya itu juga terlalu capek Eksersisnya berlebih ya Karena ada orang yang sekarang nge-gym Oh pengen gym langsung gitu Nggak pernah nge-gym Tau-tau nge-gymnya langsung seminggu full tiap hari atau apa Nah itu bisa juga menyebabkan kelelahan otot Dan ini juga kita harus hati-hati Jangan sampai ketika berolahraga terlalu berlebih Sementara ototnya belum siap Jadi harus perlahan-perlahan ada pemanasannya dulu Kemudian juga bisa yang terjadi pada kondisi nutrisi lebih Nah nutrisi itu kan kemarin kita sudah belajar Harus nutrisi yang seimbang Tidak boleh kurang Tidak boleh lebih Jadi a balanced diet Itu yang harus juga akan mempengaruhi kelemahan dan kelelahan otot Kemudian yang mempengaruhi mobilisasi atau aktivitas yang ada Status mental Seorang yang mentalnya itu agak tipikal ya Misalnya mager, males, mengikuti aktivitas gitu-gitu Nah itu jadinya akan nanti Dia untuk memenuhi personal hygiene-nya itu sudah males Nah nanti jadi tidak bagus keaktifitasnya Jadi mungkin awalnya dia misalnya gara-gara liburan nih Aduh liburan, lele aja lah di rumah gitu loh Terus tidak apa-ngapain nonton drakor seharian gitu Nah itu kan jadi ototnya itu tidak bergerak Nah itu pasti akan mempengaruhi mobilisasi dan aktivitasnya Kemudian gaya hidup Nah gaya hidup, jadi seseorang itu harus melakukan pola aktivitas sehari-hari yang baik gitu Jangan sampai gaya hidupnya tuh tidurnya sampai 12 jam, sampai 16 jam Nah itu kan tidak akan menyebabkan kebutuhan aktivitasnya itu tidak terpenuhi gitu Apalagi pada usia-usia dewasa ya Dimana kita tahu kalau dewasa itu kebutuhan tidurnya 5 jam, 6 jam itu sudah cukup gitu Jadi kalau dewasa tidurnya sampai 8 jam, 12 jam Nah itu kan jadi kayak anak-anak yang memang lagi status pertumbuhan Sedangkan di dewasa itu kan tugas tubuh kembangnya itu harusnya dia lebih banyak beraktifitas Oke, imobilisasi Tadi kan kita sudah belajar mobilisasi Sekarang kita belajar imobilisasi Apa sih imobilisasi? Imobilisasi itu adalah ketidakmampuan gitu Jadi ketidakmampuan klien bergerak Jadi kalau mobile itu bergerak Imobilisasi berarti kliennya itu tidak mampu bergerak Jadi idealnya dia bisa bergerak pada imobilisasi dia tidak bergerak Bisa disebabkan kondisi tertentu atau memang dibatasi Dibatasi contohnya seperti apa? Bisa memang dia karena ada operasi, post-operasi, pasien-pasien fraktur yang digips Nah itu kan dibatasi contohnya Nah imobilisasi merupakan suatu kondisi yang relatif Maksudnya individu tidak saja kehilangan kemampuan geraknya secara total Tetapi juga mengalami penurunan aktivitas dari kebiasaan normalnya Nah ini nanti yang kita menjadi peran perawat ya Gimana kita membantu pasien-pasien yang imobilisasi Nah nanti kita juga akan bahas nih di diskusi di Zoom Room ya Tentang imobilisasi ini Nanti kita diskusikan langsung lah ya Supaya saya ingin tahu nih gimana pendapat kalian Dan pada asuhan keperawatan pasien yang di imobilisasi Nah alasan dilakukan imobilisasi Banyak penyebab-penyebab dilakukan imobilisasi Bisa karena pengobatan atau terapi Tadi yang saya bilang Bisa karena pembedahan ya Orang yang mengalami cedera pada kaki Tirah baring gitu Pasien yang benar-benar bedrest Kayak misalnya pasien jantung Pasien jantung yang baru serangan jantung Itu biasanya dokternya instruksinya adalah bedrest Karena kita tidak mau kerja jantungnya itu berlebih Jadi pasien disuruh tirah baring Tidak boleh turun dari tempat tidur Semua kegiatan dilakukan di tempat tidur Nah itu yang kita juga harus tetap mengonservasi Jangan mikir Udah lah pasien tidur aja biarin aja Gak bisa seperti itu juga Sebagai perawat Tetap kita melakukan asuhan keperawatan Yang holistik Jangan sampai gara-gara tirah baring Ada masalah-masalah lainnya yang timbul Oke kemudian Memurangi nyeri pas ke operasi Contohnya misalnya Ibu-ibu yang melahirkan dengan sesar Nah kadang kan itu berapa jam setelah sesar Kalau sekarang walaupun gak Kalau dulu sih sampai berapa hari ya Sampai seminggu Kalau sekarang kan sekitar Biasanya semalam Setelah itu dia sudah boleh mobile gitu Tapi kan awal dari dia masih efek sedatif Dan lain-lain Itu biasanya pasiennya disuruh Untuk imobilisasi dulu Belum boleh berdiri dulu Nah itu orang-orang yang masih ada pengaruh Dari sedatif obat-obatnya Kemudian ketidakmampuan premier Seperti paralisis Nah orang-orang yang paralisis Contohnya ada stroke Stroke apa Hemorrhagic atau non-hemorrhagic Ketika terkena apa sih Di otak ada pembuluh darah yang pecah Nah itu bisa menyebabkan paralisis Paralisis adalah kondisi Dia itu lumpuh Bisa lumpuh di bagian kanan Lumpuh di bagian kiri Nah orang-orang seperti ini Pastinya dia menjadi imobilisasi Tidak mampu bergerak Dan memenuhi kebutuhannya sendiri Kemudian klien yang mengalami Kemunduran pada rentang imobilisasi Parsial sampai mutlak Nah ini tadi Rentangnya itu beda-beda Ada pasien yang hanya Parsial setengah Ada yang menurut komplit Nah itulah yang tentunya Akan berbeda pada asuhan keperawatannya Kemudian dampak imobilisasi Dampak imobilisasi itu Ada banyak Di sini ada beberapa Yang saya jelaskan Pertama bisa kerusakan Integumen ya Karena tidak digerakkan Atau apa Kulitnya bisa rusak Kemudian bisa kerusakan Pada sistem kardiofaskuler Eliminasi Pencernaan respirasi Psikologis Dan tumbuh kembang Oke kita akan jelaskan Satu persatu Di respirasi Di respirasi pastinya Pernafasan jadi Menurun ya Karena Biasa apa Karena orang yang Cenderung tidak bergerak Pastinya Dia tidak butuh Oksigen yang banyak Jadi dia akan Nafasnya itu Lebih pendek Karena memang Tidak ada aktivitas Kan kayak kemarin tuh Kita juga tahu ya Kalau orang yang Aktivitas berat Pasti pernafasannya juga Akan kerja paru Akan lebih kuat Untuk memenuhi Kebutuhan oksigennya Kemudian pada respirasi Bisa terjadi Penumpukan sekret Nah normalnya itu Sekret kita Paru-paru itu kan Dia itu akan Mengikuti gravitasi Jadi sekret itu Akan bergerak ke bawah Gitu supaya Tidak menumpuk di atas Nah pada orang-orang Terutama yang Tirah baring Hanya tiduran saja Nah itu sekretnya itu Numpuk Tidak turun Tidak mengikuti Gaya gravitasi Sehingga pengeluaran sekret Itu jadi terhambat Nah ini bisa Efeknya panjang lagi Nanti kita akan lihat lagi Bisa terjadi infeksi Dan lain-lain Kemudian ada lagi Namanya Atelektasis Atelektasis adalah Imobilisasi terjadi Perubahan aliran darah Regional Dan menurunkan Produksi surfata Ditambah Sumbatan sekret Pada jalan dafas Dan dapat mengakibatkan Atelektasis Jadi Atelektasis itu Terkait Aliran darah Dan memang ada Surfaktannya kurang Surfaktan itu kan Cairan Di antara Paru-paru Nah kemudian Karena itu ada Sekret juga Jadi Atelektasis ini adalah Istilah ya Istilah pada Gangguan pada Aliran darah Dan juga Adanya Gangguan Ada Sumbatan pada Sekret Kemudian di Sistem integumen Apa sih yang terjadi Ketika Imobilisasi itu Pertama Turgor kulit menurun Kemarin ya Kita sudah belajar Turgor kulit Idealnya Turgor kulit kita itu Elastis Ketika dicubit Dia kembali Cepat gitu loh Tapi ketika Imobilisasi Turgor kulitnya bisa Nurun Misalnya ketika dicubit Gak langsung kembali Gitu loh Karena Yaitu Sel-sel dan Jaringannya itu Tidak sehat Dan Jadinya Turgor kulitnya Malah cenderung Gampang Apa ya Gampang terkoyak Tidak Tidak adekuat Gitu loh Turgor kulitnya Kemudian Kerusakan kulit Kondisi imobilisasi Mengganggu sirkulasi Dan supply nutrisi Ya Jadi kan Karena kan harusnya Darah itu Terdistribusi dengan baik Transportasi Darah dan cairan tubuh Itu dengan baik Tapi pada Pasien-pasien yang Imobilisasi Itu tidak terjadi Dengan baik Jadi kulitnya menjadi Rusak Dan bisa berakibat Yang fatal Sampai iskemia Dan nekrosis Tadi nekrosis apa Nekrosis itu Jaringan mati Jadi bisa ada Jaringan-jaringan mati Karena memang Efek dari pasien Imobilisasi Kemudian di Kardiofaskular Nah Kardiofaskular Jantung ya Pertama bisa terjadi Hipotensi Orthostatik Apa sih Hipotensi Orthostatik Itu adalah Tekanan Darah rendah Karena pasiennya itu Hanya Apa ya Misalnya Hanya tiduran aja Tiba-tiba dia dari Tiduran terus bangun Nah itu bisa langsung Pusing pasiennya Jadi karena Tekanan darahnya itu Langsung berubah Tekanan darahnya itu Berubah drastis Karena dia biasanya Hanya dalam posisi Tiduran Makanya pada pasien-pasien Yang sudah tidak Baring lama Kita gak mungkin Langsung bangunin Ayo Pak berdiri Kita harus perlahan-lahan Pertama kita kasih dulu Posisi Semi-voller Voller Kemudian duduk dulu Berapa lama Kemudian setelah duduk Kita latih dulu Berapa Langkah Jadi ada tahapan-tahapannya Karena kita mencegah Terjadinya Hipotensi Orthostatik Dimana itu adalah Tekanan darah Menurun drastis Dan perfusi di otak Mengalami gangguan Akibatnya Klien bisa mengalami pusing Berkunang-kunang Bahkan Pingsan Jadi kita Gak boleh Mentang-mentang Kita mikir Saya mau bikin pasien ini mobile nih Dari tidur Terus kalian langsung Pak Pak Bangun Pak Ayo jalan Gak boleh seperti itu Harus ada tahapan-tahapannya Kemudian ada lagi Pembentukan trombus Apa sih pembentukan trombus? Trombus itu Adalah Masa padati jantung Atau pembuluh darah Bisa disebabkan oleh Gangguan aliran Balik Vena Menuju jantung Bisa Hiperkoagulitas darah Dan cedera dinding Pemburu darah Jadi Kalau pada pasien-pasien yang hanya Tidak bergerak Nah ini bisa terjadi trombus Terutama trombus ini Sangat bisa terjadi Pada pasien yang Pada Dan trombus ini bisa mengakibatkan Kardiak res Kardiak res itu adalah gagal jantung Jadi hati-hati juga kita dengan trombus Kemudian bisa terjadi juga Edem Dependent Yaitu area yang menggantung Seperti kaki dan tunggal bawah Edem akan menghambat aliran Balik vena Menuju jantung yang akan Menimbulkan banyak edem Jadi edem-edem bisa contohnya Terutama nih Edem Dependent ini Pada ibu hamil ya Ibu hamil kan Kerja jantungnya itu Itu akan jadi lebih berat Nah itu harusnya dia Tidak boleh kakinya menggantung Karena kalau kakinya menggantung Nanti di kakinya itu Akan lebih berat Nah itu karena kan biasanya Memang kakinya tidak terlalu banyak bergerak Karena kan ibu hamil biasanya Susah ya untuk bergerak Atau apa karena berat gitu badannya Nah dia jarang bergerak Akhirnya ditungkai-tungkainya itu Akan mengalami pembengkakan Nah di sistem eliminasi Ketika orang itu Mengalami imobilisasi Ada beberapa hal yang terjadi Pertama ada namanya stasis urin Stasis itu Static gitu loh Tidak bergerak Jadi terhenti atau terhambatnya Aliran urin Jadi kalau pasien-pasien yang Imobilisasi Biasanya susah juga tuh Untuk pengosongan urinnya Jadi terjadi stasis Jadi hanya terhenti atau terhambat Kemudian bisa menyebabkan juga Batu ginjal Kenapa menyebabkan batu ginjal Karena urinnya itu tadi Dia terhambat Kemudian urin menjadi lebih basah Garam dan kalsium Mempresipitasi terbentuknya Batu ginjal Karena jadi dia itu mengendap Dan mengendapnya itu bisa menjadi Batu ginjal Kemudian retensi urin Kenapa retensi urin? Tadi Karena terhambat Karena terhambat Jadi untuk pengosongan Kandung kemih itu sulit Untuk secara tuntas Kemudian ada lagi namanya Infeksi perkemihan Apa maksudnya infeksi perkemihan? Jadi tadi karena urinnya itu Tidak bisa terkeluar dengan normal Urinnya tetap di blender Di vesika urin Sedangkan urin itu mengandung Banyak bakteri Nah bakteri-bakteri yang terkumpul Nah itu bisa menjadi infeksi Nah pada sistem muskuloskeletal Sistem muskuloskeletal pasti Sangat terdampak ya Oleh terjadinya Imobilisasi ini Pertama akan terjadi namanya Osteoporosis Osteoporosis itu adalah Aktivitas yang memberi beban pada tulang Akan mengalami demineralisasi Menyebabkan tulang kehilangan Kekuatan dan kepadatan Sehingga tulang menjadi kropos Dan mudah patah Jadi orang yang jarang bergerak Itu resiko osteoporosisnya Jauh lebih meningkat Kemudian ada lagi namanya Atrofi Tadi atrofi yang ototnya itu mengecil Otot yang tidak digunakan dalam waktu lama Kehilangan kekuatan dan fungsi normalnya Kemudian ada lagi namanya Kontraktur dan nyeri sendi Jadi kontraktur itu adalah Kondisi imobilisasi jaringan kolagen pada sendi Mengalami ankylosa Dan tulang menjadi demineralisasi Yang menyebabkan akumulasi kalsium pada sendi Yang berakibat kekakuan dan nyeri pada sendi Jadi kalau kontraktur itu sudah pada sendinya itu Tidak bisa digerakkan Karena memang Tidak pernah dilakukan Mobilisasi Tidak pernah dilakukan pergerakan Jadi pada pasien-pasien stroke Yang lama dirawat Kalau misalnya perawatan keluarganya itu kurang baik Pertama dia akan terjadi atrofi dulu Atrofi ototnya itu mengecil Kemudian di sendinya Ketika sendinya tidak digerak-gerakan Itu akan terjadi kontraktur Mungkin misalnya dia di jari-jarinya Jarang dibuka tutup Jarang direnggangkan Nah itu akan bisa terjadi Namanya kontraktur yang Sendi-sendinya itu tidak bisa digerakkan lagi Kekakuan Karena ada terjadinya Demineralisasi akumulasi kalsium Kemudian di sistem pencernaan Nah sistem pencernaan juga Tadi urin terhambat Di sistem pencernaan Itu juga akan terjadi konstipasi Kenapa konstipasi? Karena peristaltik ususnya itu akan berkurang Peristaltik dan mobilitas usus itu berkurang Sehingga Apa namanya Untuk pengeluaran fesis itu menjadi berkurang Dan itu akhirnya terjadi Konstipasi Nah konstipasi inilah Kita juga harus cegah Karena kan Kalau fesisnya tidak keluar Pasiennya jadi tambah kembung Jadi pasiennya tidak nyaman Dan lain-lain Makanya kita harus Mencegah hal-hal ini terjadi Kemudian tingkat imobilisasi Nah ini tadi Jadi imobilisasi pada pasien itu berbeda-beda Kita tidak bisa bilang Oh semua Imobilisasi komplit Tidak Semua beda-beda Jadi ada Kalau imobilisasi komplit Imobilisasi dilakukan pada individu Yang mau mengalami gangguan tingkat kesadaran Jadi komplit itu orang-orang yang sudah Kesadarannya Sopor koma Ataupun koma ya Itu sudah komplit Ini benar-benar harus perawat Yang melakukan imobilisasinya Kalau imobilisasi Imobilisasi parsial Imobilisasi dilakukan pada klien yang mengalami fraktur Ini untuk Pasien-pasien yang mengalami patah tulang Jadi kepada Patah tulang Itu dia masih bisa Beraktifitas Tapi memang pada organ yang patah saja Misalnya dia patah pada paha kanan Berarti kan di paha kanannya saja tidak bisa Paha kirinya masih bisa Tangannya masih bisa Pinggulnya masih bisa Jadi parsial Hanya sebagian Kemudian imobilisasi karena pengobatan Bisa pada ini Tadi yang saya bilang pada pasien jantung Kita harus mengurangi Apa Kermak Apa Kardiak output ya Kardiak output itu kan Kemampuan jantung memompa Ya kita bikin bed rest dulu Nah karena bed rest Jadi Kita harus tetap memperhatikan Jangan sampai gara-gara bed rest Ada Komplikasi lainnya Oke Jadi Keuntungan dari tirabaring Antara lain mengurangi Kebutuhan oksigen Menyalurkan sumber energi Untuk proses penyimpanan Dan mengurangi respon nyeri Nah iya Jadi memang pada pasien-pasien jantung Kita itu ingin memaksimalkan dulu Jantungnya Jadi kan kalau pasien setelah serangan Kita tahu jantungnya ini belum bagus nih Gimana supaya jantungnya ini bagus Yaudah pasiennya itu istirahat dulu Supaya nanti pelan-pelan Jantungnya itu akan dilatih lagi Supaya dia bisa normal Memompakan Aliran darah jantung Ke seluruh tubuh Oke Itu Saya rasa itu dulu Penjelasannya Nanti kita akan Melanjutkan diskusi Di Zoom Class Jadi kalian bisa tolong Bisa pelajari dulu Dikumpulkan pertanyaan-pertanyaannya Dan nanti kita lanjutkan Dengan diskusi Tentang materi ini Oke Thank you for your attention I will see you again After you watch this video Thank you Tentang materi ini Tentang materi ini Tentang materi ini Tentang materi ini Tentang materi ini